Kok lagunya serambatul sih? Ganti-ganti! Eh, janganlah! Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ayo balapan! Siapa yang sampai duluan berarti dia ganteng Dan yang paling belakangan paling jelek Hahaha Tong, ayo kita balapan renang ke sana Kita lihat siapa yang paling jago Coba lihat ototku, men Otot apaan? Mana ototnya? Eh, teman-teman, sudah azan tuh Ayo kita pulang Bisa kita ke sini lagi Ya ampun Sampai lupa aku Waduh, bisa-bisa aku dimarahin ibu nanti Dimana sih danau nya? Masih jauh ya? Kayaknya enggak, kata penduduk danau nya sekitar menara Itu menaranya sudah kelihatan Berarti sekitar sini aja kan? Wah, bagus sekali danau nya Wah, bagus sekali danau nya Ayo, kita sekarang pasang tendanya Kita sudah kemalaman soalnya Sekarang sebelum syuting kita makan dulu Nanti kamu rekam aku disitu ya Pemandangan disitu lumayan seram Nah, nanti saat aku sudah bakar kemenyan Aku turun ke air Pas aku di dalam danau Nanti aku pura-pura melihat hantu penunggu danau ini Terus, nanti aku pura-pura baca mantra Dan akhirnya aku berhasil ngusir hantu itu dari sini Tamat Gini amat ya jadi youtuber konten misteri Ya, mau gimana lagi? Demi cuan ini bro Biar settingan yang penting laku mah gas aja terus Yaudah, ayo kita makan dulu Kamu bawa bekal apa? Aku bawa mie sama telur nih Itu telurnya sudah matang Ya, belum lah Telur mentah ini Bukannya kata warga sini Pantangan ya bawa telur mentah ke dalam hutan Iya, aku tau Tapi cuma tahayul aja itu Buktinya selama ini aku masih aman-aman aja kan Padahal aku harus keluar masuk hutan loh saat bikin konten Udah ah Ayo dimasak Aku sudah lapar ini Halo guys Welcome back to my youtube channel Roy si petualang hantu Kali ini Aku berada di sebuah danau yang konan sangat angker Jadi malam ini Aku akan mencoba memanggil mereka untuk muncul Tapi aku harus masuk ke dalam air dulu untuk memanggil mereka Cut Oke Sekarang aku masuk ke air dulu Bro Coba ambilkan senter di dalam tenda dong Gelap sekali disini Iya, aku ambilkan Dimana sih? Dia taruh dimana? Roy Kamu taruh dimana senternya? Di tenda kok gak ada Roy Kamu dimana? Gak usah bercanda lah Roy Roy Dimana Roy? Apa jangan-jangan Di danau ini ada buayanya? Kamu sudah izin kalau mau kesini, Sopo? Belum Kalau aku izin pasti dimarahin lah aku Makanya Kita berenangnya sebentar aja ya Yakin nih gak apa-apa? Kok kamu jadi penakut gini sih, Jarwo? Tenang aja Kita gak bakal ketahuan kok Loh Loh Tenda siapa ini? Kemarin sore kan gak ada ya? Iya ya Coba kita lihat Enak sekali sih kema disini Om Om Camping Om dimana Om? Aneh Kok gak ada orang ya? Ah, Jarwo Tolong aku Sopo? 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 Dan itu siapa? Apa itu hantu? Kamu ini bicara apa, nak? Kenapa sih Sopo? Hmm, Sopo diculik hantu di danau, Pak Hmm, di sana juga ada tenda Tapi gak ada orangnya Tenda? Kemarin ada dua orang datang kesini Mereka bilang dari kota Mereka nanya Tempat angker disini dimana? Ya aku arahin ke danau sana Jangan-jangan Mereka ngelanggar pantangannya Dan mereka diculik hantu Banyu Astaga Segera panggil Pak Kiai dan beberapa warga, Pak Kita harus segera ke danau Ya ampun Bisa-bisanya mereka berkemah di tempat ini Sopo anakku Kamu dimana, nak? Telur mentah Sepertinya mereka benar-benar melanggar pantangan Sehingga membuat hantu Banyu penunggu danau ini marah Kalian tunggu disini Saya akan coba berbicara dengan hantu Banyu Mau apa kalian kesini? Kamu bawa kemana warga kami Wahai hantu Banyu Kalian sudah mengganggu disini Kalian lancang melanggar aturan di rumahku Maafkan kami Sekarang tolong lepaskan ketiga warga kami Kalian terlambat Mereka bertiga sudah aku jadikan pengikutku Sekarang mereka akan terkurung disini selamanya Innalillahi wa inna ilahi roji'un Sekarang kalian ambil jasad mereka bertiga Aku tidak membutuhkannya Pergi Dan jangan kembali lagi kesini Gimana Pak Kiai? Maafkan saya Mereka bertiga sudah tiada Tidak Anakku Hantu Banyu Hantu berambut panjang yang menunggu kawasan perairan suatu daerah Masyarakat percaya Bahwa hantu yang kadang memunculkan bau amis ini Adalah cerminan sekaligus peringatan bagi masyarakat Sekitar danau yang kurang menjaga kelestarian alam dan pantangan yang ada di dalamnya Bau busuk yang timbul bukan semata-mata karena kedatangan hantu Banyu Melainkan dari limba dan sampah yang dibuang manusia sendiri ke danau Jadi Legenda hantu Banyu sebenarnya bukan hanya mitos tentang hantu yang berwujud menakutkan saja Tapi juga sebagai pengingat dan penjaga etika manusia Untuk terus menghargai dan menjaga sopan pantun terhadap lingkungan alam semesta Terima kasih telah menonton